Pemerintah pengabat penerbangan meminta pihak maskapai untuk evaluasi jadwal pilot terkait insiden pilot dan co-pilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit. Berikut kronologi terjadinya, insiden pilot dan co-pilot pesawat Batik Air tertidur saat penerbangkan pesawat. Pesawat Batik Air yang mengalami insiden pilot dan co-pilot tertidur adalah jenis Airbus A320 dengan kode registrasi PKLUV. Pada 25 Januari lalu, pesawat berangkat dari Jakarta ke Kendari. Pada penerbangan ini, pilot sempat menawari co-pilot untuk istirahat karena menyadari rekannya kurang istirahat. Dijadwalkan berangkat pada pukul 2 lebih 55 menit, pesawat berangkat pukul 3 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Ada keterlambatan sekitar 9 menit. Pesawat tiba di Kendari pukul 7 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Di sini sambil menunggu penerbangan kembali ke Jakarta, pilot dan co-pilot makan mie instan di kokpit. Pukul 8 lewat 5 waktu Indonesia Tengah, pesawat kembali terbang ke Jakarta dari Kendari. Selama perjalanan, baik pilot maupun co-pilot berbincang dan bergantian istirahat. Saat pilot istirahat tidur, co-pilot yang mengambil alih masih berkomunikasi dengan pusat kendali Jakarta terakhir pada pukul 8.43 waktu Indonesia Barat. Namun setelah itu, co-pilot tertidur dan beberapa kali pusat kendali memanggil tidak ada tanggapan. Setelah 28 menit, panggilan pusat kendali akhirnya ditanggapi oleh pilot yang terbangun. Pada saat itu, pesawat sudah tidak lagi berada di jalur penerbangan yang benar alias salah jalur. Beruntung pesawat kemudian bisa mendarat dengan lancar di Jakarta. Walau tidak ada yang terluka dan kerusakan, namun KNKT menilai ini merupakan masalah yang serius. Dengan insiden ini, kita berharap sistem penerbangan di Indonesia selalu berbenah agar tidak menjadi momok yang menakutkan bagi para calon penumpang lainnya. Tim Liputan Ainews melaporkan.